Fakta Aromah Abu Yasharki C.O.M.A.S. Banten Yang memiliki kesaktian memindahkan gunung dan mempunyai hewan reptil besar Abu Joy Tubagus Ahmad C.O.M.A.S. Banten Atau Abu Yasharki adalah sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya Sebagai himayah atau paku di tanah Banten Pesantren beliau berada di daerah C.O.M.A.S. Yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang saja Sebab untuk bergabung menjadi santri di pesantrennya Hanya orang-orang pilihan yang diizinkan dan direstui langsung oleh beliau Semua santri tersebut tak pandang bulu Dan kemampuannya asalkan sudah diizinkan oleh beliau Maka ia boleh bergabung dan bermukim di pesantrennya Banyak santri-santrinya yang secara langsung Menyaksikan kejadian aneh selama bermukim bersama Abu Yasharki Berikut akan dibahas ke rumah Abu Yasharki Satu, munculnya reptil yang sangat besar Dikisahkan oleh salah satu santrinya Suatu hari ada tamu soam ke rumah Abu Yasharki Tamu itu datang jauh-jauh dari Malaysia Hanya untuk mencari seekor poke Yang nantinya untuk diolah menjadi obat Setelah usai perbincangan dengan tamunya Abu Yasharki bergegas mengambil hewan Yang dipinta itu untuk diperlihatkan kepada tamu tersebut Tanpa menunggu waktu lama Abu Yasharki datang kembali ke hadapan tamu tersebut Namun tamu itu menjadi bingung Karena abah kembali dengan tangan kosong Alias di tangannya tidak membawa apapun Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sosok reptil yang sangat besar Yang muncul mengikuti arah jalannya Abu Yasharki Beliau berkata kepada si tamu Nah ini tokenya yang ternyata reptil besar tersebut Adalah seekor toke yang akan diberikan Abu Yasharki kepadanya Tontak saja tamu itu pun kaget dan tak berani membawa pulang reptil raksasa itu Karomah yang kedua Gunung di belakang rumah Abu Yasharki Konon Dahulu gunung ini bukan terlegak pada posisi saat ini Karena Abu Yasharki sendiri yang memidahkannya Sehingga sekarang persis terlihat dari belakang rumah Aulia salin bahwa Gunung inilah yang sering dijadikan teori belajar oleh beliau kepada santri-santrinya Sebab di pondok beliau yang dikaji adalah ilmu alam Seperti matahari, bulan, kegunungan, dan lain semacamnya Beliau berkata bahwa Tujuan diciptakannya alam semesta adalah sebagai petunjuk dari Allah SWT kepada hambanya Agar bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya Misteri yang sampai detik ini belum terungkap pada gunung ini Adalah para pendaki yang berjalan ke puncak gunung Setiap orang akan sampai di puncak dengan jangka waktu yang berbeda-beda Di antaranya Ada yang semalaman Ada yang dua hari Bahkan ada yang satu minggu Orang itu baru sampai di puncak gunung Semuanya terjadi atas kehendak Allah Meski sampai detik ini belum terungkap Kenapa bisa terjadi hal demikian Itulah yang dapat dianggap dari kisah Abu Yasharki Sebenarnya masih sangat banyak kejadian-kejadian luar biasa Yang ditaktikan langsung oleh santri-santri Abu Yasharki Dari kisah ini mari kita ambil hikmah Dan pelajaran bahwa untuk seorang Arif Bilah Akan dipilih oleh Allah SWT Untuk menunjukkan kekuasaannya Salah tatunya melalui ke rumah yang dianugerahkan kepada para awli Allah Atau para wali-wali Allah yang alim Yang soleh Itulah karomah Abu Yasharki Tetap setai terus di channel Ayah Sigit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton